Gue tuh lagi ada di PTU 3.18, dan gue pengen explore pesawat baru ini ya, Drag Vulture. Sebelumnya gue sudah pernah keliling interiornya ya, di video pameran sebelumnya. Karena sekarang sudah ada fitur salvage di PTU, jadi pesawat ini kita bisa menggunakan fitur utamanya guys, yaitu salvaging. Kelas pesawat ini adalah Light Salvage ya. Di video sebelumnya yang gue sudah coba Aegis Reclaimer, kelasnya itu adalah Heavy Salvage. Di video sebelumnya gue sudah jelasin bedanya, jenis-jenis Scrapper itu ada 3, Chins, Umbred, dan Trawler. Di Reclaimer, dia memakai jenisnya yang Umbred sama Trawler. Kalau di Drag Vulture, dia itu memakai jenisnya Chins dan Umbred. Modul yang Chins, dia memiliki area ekstraksinya itu lebih kecil, tapi dia itu lebih efisien dalam mengambil material. Kalau yang Umbred, lebih besar area untuk ekstraksinya, tapi efisiensi untuk mengambil materialnya itu lebih rendah ketimbang yang Jeans. Trawler, paling besar area ekstraksi materialnya, tapi paling buruk untuk ekstraksi materialnya guys. Nah kalau yang ini adanya Jeans sama Umbred. Nah oke, kita keliling-keliling dulu. Di luarnya ini adalah lengan untuk salvagingnya ya. Gue yakin ini adalah pipa untuk mengambil materialnya. Depannya itu ada scrapper headnya. Gak tau ini apaan. Tobelnya ada akses gak ya? Ini gak bisa diakses ya guys. Spesifikasinya ya, dia itu memiliki dua senjata. Saya satu, saya satu ini gimbal bisa diganti dengan yang fixer juga. Dua shield, saya satu. Dua power plant, saya satu. Dua cooler, saya satu. Dan satu quantum drive, saya satu. Lalu kapasitas SCU-nya adalah 16. Engine Vitale ini sama dengan engine di pesawat drag cutter. Terus di samping sini ada fuel port access. Wah kalau mau ngisi bahan bakar berarti di belakang ya. Biasanya pesawat-pesawat kan di Jepang. Yang di bawah sini udah gak ada lagi kan ya. Oke aman, gak ada. Dia tidak ada rudal. Nah kita bisa masuk ke pesawatnya itu dari tangga ini guys. Atau dari belakang. Cuman gue gak mau keliling interiornya dulu. Karena interior itu belakangan aja. Kita fokus di bagian salvage-nya dulu karena itu fitur utamanya. Jadi atasnya seperti ini. Itu seperti kayak bisa dibuka ya. Tapi kayaknya gak bisa. Oke kita masuk ke cockpit. Oh ya untuk salvaging. Kalian tuh harus membawa pyro multi-tool ya. Kalau gak bawa itu. Jadi kalian tuh mesti memakai material yang kalian ekstrak untuk membuat pyro multi-tool. Dan attachment-nya yaitu tractor beam. Kita masukin kakinya. Terus ini bisa fitur kan ya. Oh. Oh dia gak fitur ya. Oh fiturnya disini. Di depan sini. Lalu kenapa yang di belakang itu gak bisa gerak? Di interior kan bisa digerakin. Oke. Kita buka pintu. Kalau mau ke area yang banyak tempat mining-nya. Eh tempat salvaging-nya guys. Kita tuh ke tempat-tempat yang seperti ini. Yang ada huruf L-nya nih ya. Microtech L1 aja nih. Coba kesitu. Biar gak usah terlalu jauh. Kita coba exterior dulu guys. Nah di atas ini apakah masih ada tombol. Oh enggak ya. Atas ini sudah gak bisa kita kotak-kotik sih. Oke. Hanya seperti itu berarti. Aku akan nyalakan lampu. Oh lampunya banyak. Dia ada 6. Yang bagian bawah tuh ini. Tadi itu roda seperti ini ya. Kakinya. Lalu untuk Vito. Enggak merubah posisi traster yang di belakang ya. Hanya yang kecil-kecil ini aja. Gogo masukin lagi. Oke. Kita sudah sampai. Nah sekarang kita pengen mencari target yang bisa disalvege. Kita pencet tombol V untuk aktivasi scanner. Kita pilih. Ya ini kan radiusnya yang 360 derajat nih. Lalu kita tembak pin-nya. Pencet tombol tap. Belum ada ya. Nah ini nih. Nah kalau tandanya seperti ini guys. Ini artinya bisa kita salvage nih. Kita buat pencet target. Kira-kira ini apa ini ya. Kok gak ada tulisannya. Oke itu. Oh itu pesawat Titan. Ini yang kecil nih target kita nih. Kalau kita mau salvaging. Kita pencet tombol M guys. Untuk aktifasi scraper headnya. Nah. Alat itu keluar. Nah ini masing-masing gue akan bahas. Sebelah kanan dan kiri itu ada dengan properties tuh. Nah properties itu terdiri dari diameter, speed, sama efisiensi. Diameter itu adalah seberapa besar area yang sedang kita salvage oleh beam dari scraper headnya. Speed, seberapa cepat beam mengambil materialnya. Efisiensi, seberapa banyak material yang bisa kita ekstrak. Semakin mendekati angka 1, maka semakin banyak material yang bisa diambil. Lalu ada distance to target. Nah kalau gue deket, semakin deket, semakin ini kan ada barang yang jalan. Kalau gue semakin jauh nanti dia ada warning ya. Kayak out of range. Di paling atas tuh ada tulisan change sama upgrade. Nah kita bisa ganti guys. Tinggal klik mouse kanan. Kita lalu diganti ini mode salvage-nya nih. Ini yang upgrade. Lalu kita ganti ke yang change. Nah yang change ini lebih kecil ya. Sorot beam ya. Tempakan beamnya lebih kecil tapi dia lebih efisien untuk mengambil material. Lalu di bagian atas ada tulisan cargo. Nah cargo ini kasih tau kita nih seberapa banyak material yang kita ambil itu sudah mau sampai 1 SCU. Nah jadi kalau sudah penuh 1 SCU, nanti ada filler station yang memasukkan materialnya itu ke dalam box. Lalu box itu akan dikeluarkan oleh conveyor belt. Ketika kita ingin mengeluarkan box yang kedua, berarti kan SCU box SCU yang kedua kan. Box yang pertama tuh harus dipindahkan. Memakai pyro multi-tool yang tractor beamnya. Nah extraction rate itu dipengaruhi oleh properties tadi ya. Seberapa banyak SCU per detik target itu kasih tau nih target kita nih. Nah misalkan gini nih. Berapa persen material yang kita ambil. Warnanya ini menandakan seberapa banyak material yang masih bisa diambil. Warnanya itu urutannya itu dari ini ya. Dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit atau yang nggak ada. Urutan warnanya itu dari hijau, biru, kuning, sama merah guys. Lalu yang di bagian bawah ini ada lingkaran-lingkaran. Lingkaran ini menandakan seberapa banyak materialnya itu sama aja. Untuk masing-masing beamnya ya kanan dan kiri. Karena kita di pesawat drag filter, ini kan satu pilot bisa mengandalkan dua beam ini. Makanya dia tuh ada opsi ini guys. Untuk memisahkan jarak dari kedua beam. Contohnya gini, aku tebak asal dulu nih. Tombol alt untuk mengatur jarak beamnya itu sampai mana antara kedua beam ini. Jadinya punya tombol alt sama mouse wheel. Kita gerakin nih. Nah, seperti itu. Gue coba tambahnya kesini dulu. Mungkin nih biar lebih jelas ya. Kita ambil nih. Pakai yang cinch aja deh. Kita bisa gerakin nih. Nah. Oke, cukup. Jadi kan gerakan ini tadi kan horizontal ya. Kita pengen bikin dia itu atas sama bawah. Pencet tombol alt dan mouse kanan. Nah. Lalu kita bisa scroll lagi nih. Seperti ini jadinya. Ini bagi guna kalau kita pengen ngambil area yang berbeda secara bersamaan guys ya. Jadi terserah nih. Mau pisah ini tuh horizontal atau vertikal gitu. Nah, tetapi. Kalau dipisahkan ya. Lebih lambat. Terimbang kalau kita satukan seperti ini nih. Ke satu area yang sama. Ini lebih cepat. Nah, kalau kita pilih tombol G nih. Kita bisa ngaturin ininya doang tanpa menggerakkan pesawat. Kalau gue pilih tombol G lagi. Menggerakkan sama pesawatnya juga. Nah, seperti itulah guys. Kalau dari luar ya. Nah, kalian lihat tuh. Warnanya berubah kan. Dari biru, kuning. Abis itu jadi merah dia. Oke. Nah, ketika filler stationnya sedang ejecting guys. Kita jangan lanjutin ini extractionnya guys. Karena dia sedang mengeluarkan boxnya kan. Dari filler station. Jadi, material yang kalian sedang salvage. Aduh, tabrak nih. Material yang kalian sedang salvage itu gak akan kesimpan. Ketika dia sedang ejecting. Jadi, mendingan di-pause dulu. Nah, kalau gue lanjutin lagi nih. Kita lanjut yang di bagian bawahnya. Tapi, susah ya. Terlalu dikit material tuh. Udah bentar lagi habis. Sudah. Gue cari target yang lain dulu guys. Kita simpen dulu ininya. Oh, ini tembakannya ya. Ini juga bisa gimbal nih tembakannya. Contoh seperti ini. Ini biasa lah. Dari sini gue pindah ke sini. Oke. Udah sampai satu SCU guys. Nah, kita mesti mindahin. Biar box berikutnya bisa keluar. Kita ke belakang. Kita ke paling belakang. Oh, ini dia pakai tangga ya dia. Nah, ini. Nah, pesawat ini kan cuma bisa nampung 16 SCU guys. Kita taruh yang ke depan dulu deh. Nah, itu kita bisa eject lagi box yang kedua nih. Yaudah, tos ini aja deh. Nah, kita lanjut. Kalau di Reclaimer sebagai solo pilot ya. Itu rada jauh perjalanannya. Di full tour ini lebih cepat lah. Kita ambilnya. Cuman ya kapasitasnya lebih dikit. Kita coba pakai yang upgrade nih guys. Yang upgrade itu lebih cepat menghabiskan ini ya. Ini lapisan full-nya. Eficiency-nya tuh. Dia lebih rendah. Ini 0,76. Kalau gue ganti ke jeans. 0,85. Kita pindahkan lagi. Ini ke si mana ya? Ke sini deh. Nah, guys, lihat nih ya. Jadi, sama seperti di Reclaimer. Jadi, ini kan masih ada material nih. Untuk bisa dimasukin ke dalam satu box SCU itu kan. Kita bisa eject. Seperti tadi nanti dia keluar. Kita pindahin. Atau kita bisa create. Jadi, material ini dipakai untuk membuat peralatan seperti pyro multi-tool nih. Pyro multi-tool. Attachment-nya untuk trator beam. Untuk pindah-pindahan itu. Nah, cuman ya ini cost-nya kan dengan ini. Cost-nya dibayar dengan material yang kita kumpulin. Misalkan gue ambil. Nanti di sini akan dibuat tuh. Sudah, kita ambilnya barangnya. Nah, ini hanya pyro multi-tool-nya doang. Tapi belum ada attachment-nya. Jadi, kita mesti bikin lagi attachment-nya gitu. Tetapi, karena material tadi sudah dipakai untuk bikin pyro multi-tool. Karena cost-nya gede kan ini. Jadi, kita mesti self-paging lagi guys. Untuk ngebuat attachment yang lainnya. Seperti trator beam. Gambio light. Atau penampung materialnya. Itu gue pake upgrade tuh. Gede kan lingkarannya. Diameternya. 3,5 meter. Kalau gue ubah ke yang... Ini yang cins. Cuman berapa? 1,5 meter. Tapi efisiennya lebih besar. Kalau orang mau cepat ya pake yang ini aja nih. 0,12 SC. 0,000. 13 SC per detik. Kalau gue ganti ke yang ini. 0,2. 0,3. Lebih lambat ya ngambilnya ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.